Selamat pagi, mesra banjir, pasca banjir di Kabupaten Aceh Barat, aktivitas belajar sekolah belum berjalan. Sementara itu warga kini mulai membersihkan rumah mereka pasca banjir. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan Yasir Neneama dari Aceh Barat. Yasir, apakah genangan air sudah tidak ada lagi di sana? Ya Hariman, hari Senin ini sejumlah aktivitas di beberapa sekolah di Kabupaten Aceh Barat sendiri belum berlangsung. Hal ini dikarenakan gedung sekolah mereka yang belum bisa digunakan pasca banjir yang terjadi sejak tiga hari yang lalu. Dan hari Senin ini pun dimanfaatkan oleh beberapa murid dan guru yang masuk untuk membersihkan gedung sekolah mereka dari bekas lumpur maupun bekas banjir yang terjadi sejak tiga hari yang lalu. Mereka pun melakukan pembersihan seperti membersihkan lantai gedung sekolah mereka maupun menjemur. Beberapa buku-buku yang ada di sekolah mereka yang basah akibat banjir yang terjadi. Selain itu hari ini berdasarkan informasi yang kami peroleh dari beberapa sekolah, guru-guru menyatakan bahwa sebagian besar murid juga belum masuk sekolah. Hal ini dikarenakan murid-murid tersebut rumahnya yang masih tergenang banjir dan kemungkinan murid-murid tersebut tidak memiliki seragam ataupun buku-buku yang bisa digunakan untuk pergi ke sekolah. Dan dari data Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh kami peroleh ada sekitar 13 sekolah di Kabupaten Aceh Barat ini yang belum melaksanakan kegiatan belajar-mengajar akibat banjir ini. Di antaranya SDN Negeri 11, SDN Negeri 27, SD Alue, SD Maganda dan SMP Woila Barat. Sementara itu hariman banjir yang mulai surut juga membuat sejumlah warga pun mulai membersihkan rumah mereka dari bekas-bekas banjir. Dan banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat ini terjadi akibat luapan Sungai Marubo dan Sungai Lango. Kurangnya daerah resapan membuat tidak semua air banjir meresap, melainkan air banjir tersebut berpindah lokasi mengikuti aliran sungai tersebut. Sehingga meskipun di kecamatan Johan Pahlawan air sudah mulai surut namun air malah kembali ataupun air malah mengarah ke kecamatan Samatiga dan kecamatan Bubun. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat menyebutkan bahwa hingga kini ketinggian air di dua kecamatan tersebut pun berangsur-angsur naik sekitar 30 hingga 50 cm. Dan sebelumnya posko pengungsian yang berada di SMK di Kabupaten Aceh Barat ataupun di kecamatan yang ada di sini juga sudah dipindahkan mengingat pengungsi yang ada di daerah tersebut sudah kembali ke rumah mereka. Namun pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap mengantisimpasi jika di kecamatan Samatiga dan kecamatan Bubun ketinggian air meningkat dan mengharuskan warga mengungsi. Luapan sungai Bengawan Solo di Bojonegoro, Jawa Timur ini merendam ribuan rumah warga di 13 kecamatan. Warga pun mengungsi dan meninggalkan rumah mereka untuk menjadi tempat yang lebih aman. Banjir akibat luapan sungai Bengawan Solo di Bojonegoro sedikitnya telah merendam 99 desa dan kelurahan yang tersebar di 13 kecamatan. Dari 13 kecamatan yang terendam banjir, lokasi paling parah terjadi di kelurahan Ledok Kuetan, Ledok Kulon, serta kelurahan Jetak dan Kauman. Ketinggian banjir di 4 kelurahan tersebut mencapai 70 cm. Warga yang sempat bertahan akhirnya memutuskan untuk mengungsi dan meninggalkan rumah hari Minggu guna mencari tempat yang lebih aman. Ada yang mengungsi ke gedung serbaguna dan ada pula yang membuat tempat pengungsian dengan mendirikan tenda darurat di sekitar tanggul sungai Bengawan Solo.